Intro Salam, sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau, hanya bertanya terus Dalam video monolog kali ini Saya akan membahas mengenai Videonya Ustaza Eza Rafflesa Istrinya si Gus Imron Saya sebenarnya heran melihat mereka ini Apalagi Subandi Sekarang dia buat video macam-macam Heran Ada wadah Untuk orang itu bisa menggali Keimanan Kristen melalui Skype saya Tapi mereka tidak lakukan Mereka malah bangga Menolok Seolah-olah mereka paling hebat sekali Dan judulnya pun asal-asal yang mereka memiliki Yang suka-sukanya Kalau saya buat gitu mungkin ini udah hilang Ini leher ini Tapi sudah lah Sekarang saya akan membahas khusus Eza Rafflesa Dia juga ada saya aja Ayo, daripada kau monolog Nah, benarkah awal penciptaan Tuhan dalam kitab kejadian memiliki keteraturan? Mari kita buktikan Mari kita buktikan Hari pertama Ini di kejadian 1 Ayat 3-5 ya Berfirmanlah Allah Jadilah terang Dan gelap Sudah dipisahkan terang dan gelap Maksudnya Yang gelap dinamakan malam Dan yang terang dinamakan siang Sedangkan adanya sumber cahaya Baik itu matahari atau bulan Baru terbentuk di hari keempat Nah, pada hari ketiga Tanah menumbuhkan bibit-bibit tanaman Untuk kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbuah Dan itu ada sebelum matahari diciptakan Matahari diciptakan adalah pada hari keempat Ini bisa dibaca ayat ke-16 ya Menurut ilmu pengetahuan modern Sudah kita mahkumi Bahwa tumbuh-tumbuhan untuk bisa tumbuh dan berkembang Apalagi berbuah Membutuhkan proses fotosintesis Dan proses fotosintesis sumber energi yang mutlak sangat dibutuhkan adalah sinar matahari Jadi gini maksudnya Ada dua pohon Pohon yang satu merupakan pohon sumber kehidupan itu Melambangkan atau bermakna Tuhan itu sendiri Sedangkan pohon satunya adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat Nah, ini memberikan free will kepada manusia Nah, jika pohon-pohon ini merupakan simbol yang bermakna Seperti keyakinan umat Kristen Maka kita akan flashback ke ayat sebelumnya Yaitu di kejadian 2 ayat 16-17 yang berbunyi Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari yang kau memakannya Pastilah kau mati Nah, dari ayat tersebut Kita melihat bahwa Tuhan mengeluarkan peringatan kepada manusia atau Adam Untuk tidak memakan pohon pengetahuan Nah, timbul pertanyaan simpel Apakah peringatan Tuhan ini bukan termasuk pengetahuan yang diberikan kepada Adam? Artinya, Adam sudah memiliki pengetahuan atas peringatan Tuhan tersebut Kan gitu logikanya? Nah, bukti lain yakni di kejadian 2 ayat 20 yang berbunyi Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Di ayat selanjutnya Jelas Adam telah memiliki pengetahuan Karena dia memberi nama kepada hewan-hewan Saya belum mendapati dosa waris dalam ayat-ayat Alkitab atau Bible tentang dosa waris ini Maksudnya secara eksplisit ya Kalau teman-teman ada yang tahu Boleh komen di bawah 2 Tawarik 25 ayat 4 Yang berbunyi Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya Melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat Yakni Kitab Musa Dimana Tuhan telah memberi perintah Janganlah ayah mati karena anaknya Janganlah juga anak mati karena ayahnya Melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri Lanjut lagi Yeskil 18 ayat 20 Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya Orang benar akan menerima berkat kebenarannya Dan kefasikan orang pasik akan tergantung atasnya Dari kesemuanya ayah tersebut Lantas dosa waris yang dimaksud itu yang seperti apa Kan tidak membuktikan semua penjelasannya Nah kalian sudah lihat kan Pada bagian awal dia mengkritisi si siapa namanya dia Lupa aku kawan itulah ya Dikritisi dia mengenai penciptaan yang katanya penciptaan langit dan bumi menurut versinya Kristen itu Sebentar ya saya kasih tekan sama Eza ya Sebenarnya Eza lebih bagus kau ceritakan penciptaan dari sudut Al-Quran Karena kawan itu tadi berbicara dari sudut Kristen Kenapa kau merasa tersinggung Mengapa kau merasa reaktif dengan pernyataan dia Dia kau bicara dari kekristianan Dan kau langsung menanggapi dengan sudut pandang Islam Lebih bagus kamu jelaskan kepada saudara-saudara seimanmu ya Apa sih penciptaan menurut versi Al-Quran itu lebih bagus ya Dan lebih mulia Kamu jelaskan Contoh nih Bahwa di Islam itu di Al-Quran penciptaan langit dan bumi itu teratur Jelaskan hari pertama apa diciptakan Hari kedua, hari ketiga, keempat sampai hari keenam Nah masa kan Atau alam masalah masa pertama, kedua Nah saya heran melihat kalian ini Di Al-Quran tidak pernah ada tertulis hari pertama apa Masa pertama apa diciptakan Sampai masa keenam Tetapi di dalam berbagai tafsir Di dalam berbagai ulasan muslim Bisa mereka menyebutkan hari pertama ini Diciptakan hari kedua Dari mana jalannya itu Itu namanya ilmu cocokmologi Inti di Bibel terus disama-samakan Kan demikian Baik Sekarang saya ulas dulu yang di Bibelitia Kamu sama dengan si suhi kristologi Sama-sama torologinya ya Masa tumbuhan bisa hidup Tanpa matahari Kenan ya Itu bukan proses hidup-menihidup Tapi proses penciptaan Tetapi jangan kamu bagi-bagi ke kami Ya Itu proses penciptaan Dimana namanya mencipta Jadilah maka jadi Tidak perlu butuh matahari Untuk Tuhan bisa menciptakan tumbuhan hidup Nah Kalau kamu baca di kejadian 1 F3 Jelas dikatakan disana Berfirman Tuhan Maka jadilah terang Kamu mengatakan matahari Tak ada kok terang Sudah ada Sekali lagi saya katakan Kelain itu adalah kristologi Sehingga kalian tidak mengerti Bahwa sumber terang itu adalah Dari firman Tuhan Bukan dari matahari Matahari itu juga sumber terangnya Dari firman Tuhan Bukan sumber terang firman Tuhan Dari matahari Ini yang dinamakan Terbolok balik ya Seolah-olah mataharilah sumber terang Tidak Alkitab mengatakan sumber terang itu Adalah firman Tuhan Kenapa Matahari itu diciptakan oleh firman Tuhan Pahamnya Eza ya Nah Sehingga kau sama dengan Si sugi kristologi Sama-sama kristologinya Ya kan Saya mengatakan ini Dengan penuh rasa tanggung jawab tinggi ya Memang kalian dua kristologi Udah Dia mengatakan Mana ada tumbuhan hidup Berpotosik denis dengan apa Itu proses penciptaan Buka proses tanam-menanam Seperti sugi kristologi Diambil biji durian Kalau tanam pun itu Mau sebulan Takkan hidup-hidup Katanya Kalau cantun tanam Kenan Seolah-olah Kamu Eza Raflesa Sugi kristologi Merendahkan Tuhanmu sendiri Dimana Tuhanmu mencipta Seperti seorang petani Ya kan Harus disemai dulu bijinya Baru ini itu ini itu Baru sebulan dua bulan Baru selesai Padahal ketidak demikian Kalau Tuhan kami Memang kami akui Langsung bilang Jadi maka jadi Dia tidak tergantung Kepada apapun Contoh Tuhan menciptakan terang Dia tidak tergantung Kepada matahari Beda dengan kalian Ya kan Kalian bilang Itu sesuai sains Mana ada penciptaan Sesuai sains Itu di luar nalar manusia Karena kalau sesuai sains Kalian kembalikan Pada teori Big Bang Kepada teori Orang-orang Aceis Kan dulu gitu Mendebat-mendebat Kristalologi Semangat itu Big Bang itu sesuai dengan sains Begini Ada di kitab suci kami Eh, teori Tau gak Kalau teori Big Bang itu Teorinya Aceis Kalau kau pinjam-pinjam Senang kau Tuhan menjadi Aceis Kalau kau mau jadi Aceis Jangan berarti Tuhan Oke Nah Tolonglah Aizah Sekarang saya bahas Dari sudut panjang agamamu Lebih baik kamu menjelaskan Kepada agamamu Saudara-saudaramu Surat Yunus 3 Dimana dikatakan disana Sesungguhnya Tuhan kamu Ialah Allah yang menciptakan Lari dan bumi Dalam enam masa Kemudian ia bersama Yang di atas As Untuk mengatur Segala Urusan Tiada seorang pun yang akan memberi syafat Kecuali sesudah ada izinnya Bukan kurun zat Yang demikian itulah Allah Tuhan kamu Maka sembelah dia Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran Sekamu jelaskan kepada Jemaahmu Ya kan Di Yunus 3 Ada Allah mengatakan Setelah Allah menciptakan Langit dan bumi Maka Allah bersemayam di as Maka kamu jelaskanlah Kepada jemaahmu Bahwa as itu Diciptakan kapan Apakah setelah Langit dan bumi Senteri Baru diciptakan as Apabila Demikian Kamu jelaskan Lebih bagus itu Ya kan Dan kamu jelaskan Mengapa Allah SWT Butuh tempat Persinggah Apa tempat Berdiam Bersemayam Kenapa Allah SWT Butuh tempat bersemayam Apakah kalau tidak ada Tempat bersemayam Dia tidak menjadi Allah Nah Apakah setelah Bumi dan langit Diciptakan Baru ciptakan as Baru langsung bersemayam Allah di sana Itu kamu jelaskan Jangan kamu jelaskan Jangan kamu jelaskan Ajaran Kristen otakmu Tidak sanggup Oke Nah yang kedua Kamu ajarkan kepada mereka Hut tuju Ya Dan Dialah yang menciptakan Langit dan bumi Dalam enam masa Dan adalah singgah sana Dan adalah singgah sana Sebelum itu Artinya Sebelum penciptakan langit Dan bumi Selama enam masa Bahwa Allah Dan adalah singgah sana Yang sebelum itu Di atas air Jadi kamu jelaskan Mana lebih dulu Diciptakan Langit dan bumi Atau air Jelaskan Ya kan Jangan kamu hina Tuhanmu Gimana si Tuhan ini Samudera aja Belum ada Kok sudah ada air Kenapa Demikian Bagaimana Allah Bersedia sana Di atas air Bumi belum ada Jangan gitu Bedakan Penciptaan Allah Dengan proses Nalar manusia Biasa Ya kan Apalagi sampai Manusia-manusia Kristologi Kamu Mengatakan nanti Kapan air Diciptakan Sedangkan sumber-sumber Air belum Diciptakan Dari bumi Gugat Jangan saya Jangan saya Kau gugat Jangan saya Tidak akan membahas Kamu menjelaskan Saya hanya Memberi Pernyataan Pertanyaan-pertanyaan Agar kamu Di depan umatmu Bisa menjelaskan Jangan sampai Kamu berdebat Nanti sama orang Kristian Ditanya itu Kamu gak bisa jawab Biasa Setelah kamu Menjelaskan Tadi Mengenai air Kamu jelaskan lagi Al-Fushilat 9 Dimana dikatakan Di sana Sesungguhnya Patutkah kamu kafir Kepada yang menciptakan Bumi Dalam dua masa Jelaskan Apa yang dimaksud Penciptaan bumi Ternyata dua masa Ya kan Dan itu menyambung Ke Al-Fushilat 10 Dan dia menciptakan Di bumi Gunung-gunung yang Koko diatasnya Dia memberkatinya Dan dia menentukan Padanya Kadar makanan-makanan Pemuninya Dalam empat masa Ya Ternyata Penciptaan bumi itu Dua masa Dan empat masa Itu untuk menciptakan Isi bumi itu Gunung-gunung Makanan-makanan Dan kadang-kadang Orang yang berarti Berapa Sudah enam masa Baru lanjut lagi Ke pusilat 12 Maka dia menjadikan Tujuh langit Dalam dua masa Ada enam masa Untuk menciptakan Bumi Dan isinya Ternyata Dua masa Menciptakan langit Jelaskan Ternyata Langit dan bumi Diciptakan Lapan masa Bukan enam masa Kan demikian Lebih bagus Kamu jelaskan itu Kenapa itu terjadi Daripada Saya yang menjelaskan Dan saya tidak akan menjelaskan Itu kamu jelaskan Karena Di hut tadi Dibilang Di Yunus 3 Dan di hut Dibilangnya langit dan bumi Enam masa Ternyata Di al-fusilat Sembilan Sepuluh Dan dua belas Dijumlakan Jadi lapan masa Ya kan Kamu jelaskan Biar umat Atau jemaah Tidak bingung Daripada Kamu jelaskan Penciptaan-penciptaan Dari Kristen Untungnya Ketamu apa Kamu pikir Dengan penjelasan Orang Kristen Langsung masuk Muslim Tidak Ya kan Paham Pasus saya Oke Sekarang kita masuk lagi Ke yang berikutnya Dimana Di hal Hijr 27 Dikatakan Dan kami telah Menciptakan Jid sebelum ada Artinya Kamu jelaskan Kepada jemaahmu Siapa duluan Diciptakan Langit dan bumi Atau Adam Atau Jin Kalau dari ayat ini Dikatakan Bahwa Jin duluan Diciptakan Dari Adam Dari mana Jin itu Diciptakan Dari api Dan Kamu jelaskan Ya kan Ingat loh Adam tidak Diciptakan Di bumi Tetapi di sorga Penciptaan Langit dan bumi Betul Lampakan Ada yang bilang 6 masa Dan 8 masa Paham kalian ya Al-Fusilan 9 10 Dan 12 Nah Kamu jelaskan Lebih bagus itu Kamu jelaskan Dari Kepada Kamu Mengaisnai Sekitab suci Orang Kristen Sosok menanggapi Tapi kamu tidak Tahu Paham ya Nah Kamu jelaskan Lebih bagus Kewajari Susugi Kristolologi Karena dia Polologinya itu Tidak Ketolongan Diborongnya Semua Paham ya Nah Kau jelaskan Kapan api itu Dicipta Jangan nanti Tidak Sosok Kristolologi Tuhan Api aja Belum dicipta Kayu api Katanya Pula Nanti kan Sama Yang Mencipta Durian Katanya Tahap Apu Pisi Durian Lari Kesana Ya Nanti Kayu api Kiranya Sumber Api Kayu api Batu Barat Oke Nah Sekarang Kita masuk Yang ke Tahap Kedua Ya Aku Menanggapi Punyamu itu Esa Karena Aku punya Hak Ya Apa Hakku Karena Kau sudah Bicara Tentang Kekristina Kalau Kau Tidak Bicara Kekristina Aku Tidak Punya Hak Di Dalam Videomu Esa Kamu Bicara Tentang Yang Namanya Dosa Waris Kamu Bicara Tidak Ada Dosa Waris Kan Gitu Ya Esa Saya Bicara Kamu Itu Kristologi Otak Kamu Tidak Sanggup Menjangkau Kesana Ya Kan Baik Saya Ulas Sedikit Mengenai Yang Kamu Katakan Itu Ya Oh Adam Kan Sudah Punya Pengetahuan Buktinya Tuhan Mengatakan Di Kedian 2 ayat 17 Mengenai Larangan Betul Keinginan Tuhan Esa Pengetahuan Adam Mengenai Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Berasal Dari Tuhan Ya Kan Tuhan Masih Mengasih Satu Pengetahuan Bahwa Kalau Kau Makan Kau Mati Kalau Kau Tidak Makan Kau Tidak Mati Yang Kedua Kamu Bilang Dia Memberi Nama Hewan Itu Oke Kalau Enggak Itu Pengetahu Ada Dua Mengenai Yang Tidak Tidak Baik Adam Sudah Tahu Tidak Tahu Banyak Tidak Tahu Masih Kalau Makan Mati Itu Aja Paham Ya Nah Keinginan Tuhan Tuhan Yang Mengajari Kepada Si Adam Itu Mengenai Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jangan Tetapi Ternyata Adam Eshawa Di Iblis Sehingga Si Adam Potong Kompas Dimakan Buah Itu Sehingga Dia Memiliki Pengetahuan Nah Saya Maklum Kamu Ini Kan Keledah Liar Dimana Keledah Liar Mengatakan Pengetahuan Hanya Itu Ya Sampai Sekarang Keledah Liar Kopar Kapir Kopar Kapir Di Dunia Sementara Orang Kristen Sudah Mengetahui Apa Pengetahuan Sudah Sampai Ke Bulan Kemas Kemana Mana Orang Itu Tidak Tahu Pengetahuan Taunya Kopar Kapir Kopar Kapir Nah Gitu Ya Esa Paham Ya Sehingga Si Adam Memiliki Pengetahuan Nah Sekarang Kamu Mengatakan Tidak ada Dosa Waris Kutip Ayat Dari Esa Kamu Tidak Mengerti Esa Yang Kamu Kutip Itu Namanya Dosa Perbuatan Pribadi Oke Sehingga Yang Menanggung Adalah Pribadi Tetapi Original Scene Yang Kamu Bilang Itu Atau Dosa Mula Mula Itu Begini Kujelaskan Pelan Pelan Sama Kau Esa Ya Ketika Adam Dan Hawa Diciptakan Mereka Ditempatkan Di Taman Eden Mereka Tidak Mengenal Yang Namanya Kematian Tetapi Ada Satu Hal Yang Bisa Membuat Mereka Mati Apabila Memakan Pohon Kehidupan Eh Pengetahuan Maka Dia Akan Mati Akan Beran Cucu Tidak Di Kejadian Satu Ayat 28 Sudah Di Perintahkan Mereka Beran Cucu Kejadian Jua Juga Demikian Jadi Kalau Saja Adam Tidak Memakan Buat Dengan Hawa Maka Mereka Akan Hidup Abadi Di Taman Eden Tanpa Mati Tanpa Dosa Paham Ya Karena Mereka Ikut Perintah Tuhan Paham Sampai Situ Nah Saat Itu Adam Tidak Dengan Hawa Tidak Berdosa Begitu Dia Makan Pohon Itu Jatuh Dia Kedalam Dosa Dosanya Apa Dia Menyangkal Tuhan Atau Memujat Tuhan Atau Memujat Roh Sehingga Dosanya Tidak Terampuni Sampai Hari Kiamat Ya Kan Apa Mungkin Dia Terampuni Digenapilah Yang Dikenjadian 2 Ayat 17 Apabila Kau Memakan Pada Hari Kau Memakannya Kamu Akan Mati Maka Tuhan Menempati Janjinya Memusir Adam Dari Taman Edir Sehingga Dia Pergi Kemana Di Tanah Itu Di Ambil Untuk Mengusahakannya Dan Disana Dia Akan Menderita Istrinya Menderita Melahirkan Dan Sebagai Macamnya Si Adam Bersusah Paya Mencari Makannya Dan Dia Dari Tanah Kembali Kepada Tanah Jadi Dosa Waris Itu Adalah Dosa Kematian Pahamnya Eza Bukan Dosa Perbuatan Anak Cucunya Kan Sudah Saya Jelaskan Adam Dan Hawa Di Surga Bisa Beranak Cucu Bisa Karena Sudah Diperintahkan Tuhan Beranak Cucu Sehingga Di Taman Edir Mereka Tidak Pernah Berbuat Dosa Maka Hidup Dia Selama Lamanya Karena Tak Berbuat Dosa Tetapi Dia Makan Buah Pengetahuan Itu Maka Dia Kena Hukum Dari Buah Pengetahuan Itu Apa Itu Hukum Pada Saat Kau Makan Maka Kamu Akan Mati Jadi Dosa Yang Kami Wariskan Orang Kristian Itu Daripada Adam Dan Awam Adalah Kematian Paham Kamu Yang Kamu Pandang Dari Sudut Agamamu Bahwa Semua Yang Bernyawa Akan Mati Betul Akan Mati Tetapi Di Taman Edir Tidak Ada Sumber Kematian Selain Menyentuh Pohon Itu Paham Oke Itulah Dosa Waris Nah Sekarang Nisa Daripada Kau Membahas Dari Sudut Pandangan Kristian Bagus Kamu Bahas Al-Quran Paham Ya Di Dalam Al-Quran Juga Ada Hal-hal Seperti Itu Ya Kita Mulai Dari Al-Baqarah 35 Ya Dikatakan Disana Dan Kami Berfirman Hai Adam Tingallah Oleh Kamu Dan Istrimu Di Sorga Artinya Adam Dan Istrinya Istrinya Nggak Atau siapa namanya Kita bilang Istrinya Tinggal Di Sorga Artinya Di Sorga Itu Tidak Boleh Ada Dosa Kalau Ada Dosa Kan Dibuang Dan Ternyata Apa Tuhan Memberitahkan Adam Jangan Kau Makan Pohon Buah Kuldi Kalau Di Al-Quran Kan Dibilang Kuldi Jangan Kau Makan Buah Pohon Ini Ada Juga Memang Dikatakan Jangan Kau Ikut Iblis Apakah Apabila Kau Ikut Iblis Maka Kamu Akan Bina Saya Nah Setelah Adam Berbuat Dosa Sama Dia Memakan Buah Kuldi Itu Cuman Buah Kuldi Ini Apa Tidak Seorang Pun Yang Tahu Apa Kegunaannya Tidak Percaya Carilah Taksir Taksir Paling Mengatakan Ada Ulama Yang Mengatakan Begini Ada Yang Begini Bebono Begini Ketetamannya Tidak Ada Karena Di Dalam Al-Duhan Tidak Dijelaskan Ini Pohon Apa Kan Demikian Paham Setelah Itu Dimakan Apa Yang Terjadi Maka Tuhan Marah Kepada Adam Dan Hawa Kita Baca Al-Bakarah Tidak Lapan Setelah Tuhan Itu Marah Maka Mengukum Shadam Turun Kamu Semua Dari Surga Itu Artinya Adam Dan Hawa Turun Artinya Dari Tempat Tinggi Ketempat Yang Rendah Oke Paham Ya Diusirlah Adam Dari Surga Itu Disuruh Turun Ya Nah Ezah Aku pelan-pelan Bilang Ya Ada Satu Ayat Ali Imran 185 Dikatakan Di Sana Tiap-tiap Yang Berjiwa Akan Merasakan Mati Kamu Jelaskan Kepada Jemaahmu Mana Lebih Dulu Turun Ayat Ali Imran 85 Ini Atau Al-Baqarah 35 Itu Pertama Yang Kedua Ali Imran 85 Itu Berlaku Untuk Di Bumi Ataukah Di Surga Atau Di Seluruh Tempat Ingat Loh Ya Kan Kalau Berlaku Di Seluruh Tempat Nanti Kamu Cari Tahu Apakah Malaikat Bernyawa Nanti Jemaah Malaikat Mati Kan Gitu Pasti Akan Mati Terus Di Surga Kan Kita Sudah Tahu Bahwa Di Surga Itu Adalah Kekal Paham Ya Kalau Kekal Artinya Tidak Ada Kematian Artinya Sebentar Saya Carikan Ya Nah Neraka Itu Kekal Bisa Kita Baca Al-Baqarah 8 Ada Orang Orang Yang Kapil Mendustakan Ayat Kami Mereka Itu Pemuni Neraka Mereka Kekal Di Dalam Nya Sudah Nah Al-Baqarah 8 2 Dan Orang Orang Yang Beriman Serta Beramar Saleh Mereka Itu Penghuni Surga Mereka Kekal Di Dalam Artinya Artinya Kekal Tidak 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 Ada Kematian Jadi Di Surga Nanti Mereka Itu Punya Jiwa Atau Tidak Kalau Punya Jiwa Artinya Mati Nanti Di Surga Itu Lebih Bagus Kamu Jelaskan Ezara Presa Atau Si Zulkiprian Labas Baru Sugikristologi Baru Yahya Waloni Baru Mopo Ginta Baru Simunir Masyud Baikuni Daripada Kena menghina-hina Kristen Ini Jelaskan Ya kan Begini Loh Saudara-saudara Seukua Bilangin Bahwa Al-Bakara 185 Mengatakan JTN Berjiwa Akan Merasakan Mati Baru Menjelaskan Bahwa Apakah Manusia Mati Di Surga Apakah Manusia Mati Di Neraka Al-Bakara 39 Mengatakan Neraka Itu Bekal Artinya Tidak Ada Mati Maka Al-Bakara 82 Mengatakan Surga Itu Kekal Artinya Tidak Akan Mati Artinya Ayat Ini Berlaku Dimana Kan Demikian Jangan Kau Bila Oh Iya Semua Yang Bernyawa Akan Mati Berarti Di Surga Ada Mati Berwajah Atau Selamat Surga Enak Sampai Kau Neraka Matinya Setelah Mati Selesai Kan Jelaskan Al-Bakara 35 Terimu Di Surga Artinya Mereka Di Surga Tidak Punya Dosa Setelah Mereka Menyentuh Pohon Itu Maka Mereka Jatuh Kedalam Dosa Apa Mereka Jatuh Kedalam Dosa Apa Menjelaskan Al-Bakara 37 Kemudian Adam Menerima Beberapa Kalimat Dari Tuhannya Maka Alam Menerima Taubat Artinya Adam Bertawan Maka Diterima Taubat Nah Kamu Jelaskan Apa Hubungan Al-Bakara 37 Sama Al-Bakara 35 Ya kan Maaf Maaf Dan Al-Bakara 38 37 Dibilang Diterima Tubatnya 38 Disuruh Dia keluar dari Sorga Itu Kamu Jelaskan Harusnya Kalau Diterima Tubatnya Adam Yang tetap Tinggal Di Sorga Kan Kan Gitu Sementara Kamu Mengatakan Bahwa Allah Menciptakan Manusia Untuk Menjadi Kalifah Di Bumi Siapa Yang Dikalifah Inya Waktu Manusia Tak Ada Yang Ada Hewan Dan Adam Dan Hawa Dan Istrinya Siapa Yang Dikalifah Inya Anak Anak Kan Demikian Artinya Ngapain Dia di Sorga Ngapain Dia di Keluarkan Dari Sorga Kalau Dia Tidak Berdosa Tentu Dia Lebih Memilih Di Sorga Terus Tetapi Karena Dia Tergelincir Ikut Sama Iblis Maka Dia Bertobat Diterima Tobatnya Harusnya Tetap Di Sorga Tapi Allah Tidak Suka Disuruh Turun Kamu Dari Sorga Itu Sehingga Hidup Dia Di Tempat Yang Fana Paham Hubungkan Nanti Dengan Ali Imran 185 Mengenai Semua Yang Berjiwa Akan Mati Begitu Eza Refresa Kamu Jelaskan Pertanyaan Itu Saya Tidak Menjawab Belum Ada Saya Menjawab Saya Menguraikan Ya Paham Eza Eza Daripada Kau Menolong Menolong Itu Kayak Orang Apa Kalian Kurang Apa Ya Kurang Kurang Apa Normal Apalagi Mana Bang Ke 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 Ibu Hadam Ya Jangan Seperti aku Hubungi Skype Selesaikan Rasa Penasaranmu Akan Kumubati Ya Agar Kau Menjadi Manusia Yang Waras Ya Kan Jangan Kau Bahas Mengenai Ajaran Kristian Dari Sudut Pandangan Islam Tidak Masuk Demikian Juga Saya Tak Mau Memandang Ajaran Islam Dari Sudut Pandangan Kristian Selalu Saya Buat Pertanyaan Biar Mereka Menjawab Nah Kalau Kamu Bawa Debat Live Dengan Saya Kan Kita Sama Sama Menjawab Artinya Terpuaskan Ya Undang Juga Boleh Gus Imran Boleh Gus Mbetik Itu Atau Siapa Subabti Subabti Bilang Sama Subabti Jangan Anggal Gondrong Kucing Alor Gondrong Ya Suruh Dia Skype Dengan Saya Biar Terlampiaskan Rasa Ingin Tahu Dia Jangan Dia Membahas Sendiri Paket Pake Penang Dari Sudut Pandang Sendiri Kan Demikian Oke Kawan Sekian Terima Kasih Salam Sang Debater Semoga Mereka Mau Berdiskusi Dengan Saya Selamat